Intro Di malam hari tertanggal 30 November di tahun 2023 Fitriya Wulandari alias Wulan Yang baru berusia 22 tahun untuk terakhir kalinya terlihat Oleh teman-temannya saat mereka sedang berkumpul di salah satu coffee shop Yang berlokasi di jalan Malabar, Kota Bogor Sebelum mereka semua pulang dan berpisah dengan Wulan Sepengakuan teman-temannya Wulan sempat terlibat cekcok dengan pacarnya Yaitu Rahmat Agil Septiansyah alias Alung yang berusia 20 tahun Yang saat itu memang menjemput Wulan ke coffee shop Namun, Wulan tetap pulang bersama Alung Setelah pertengkaran tadi dan tidak pernah terlihat lagi Lalu di keesokan harinya tertanggal 1 Desember di tahun 2023 Wulan dikabarkan tidak pulang ke rumahnya semalam Keluarga Wulan sempat menanyai beberapa temannya kepada Dan Wulan Termasuk kepada teman dekatnya yaitu Tiara Lalu di jam 5 sore, Tiara menerima pesan dari Alung yang bertanya tentang keberadaan Wulan Dan juga kembali ke rumah Tidak seorang pun yang mendapat kabar darinya Termasuk orang tua atau teman-teman terdekat yang berusia terus menghubungi Hingga akhirnya di jam 1 siang lewat 10 menit Alung memberi kabar pada Tiara Bahwa katanya Wulan menghubunginya untuk minta dijemput di jam 9 malam Walaupun saat itu, kata Alung, Wulan tidak memberitahu keberadaannya di mana Sekitar jam 6 sore, Alung kembali mengabarkan bahwa akan menjemput Wulan di daerah Cilebut Kabar ini juga diberikan dengan bukti rekaman layar dari percakapan di DM Instagram Antara Alung dan Wulan Yang menurut Tiara terdapat keanehan karena menurutnya Wulan tidak biasa bersifat keras seperti yang terlihat dalam percakapan tersebut Masih di hari yang sama, sekitar jam 9 hingga jam 10 malam Tiara kembali menghubungi Alung Untuk meminta kepastian apakah Wulan baik-baik saja Serta sudah dijemput dan dipulangkan ke rumahnya Tapi, Alung tidak membaca apalagi menjawab pesannya sama sekali Sebelumnya, di siang hari Iwan Irawan Ayah dari Wulan sempat membantu Alung menjaga parkir di depan ruko kosong Tempat biasa Alung bekerja sebagai juru parkir Iwan baru pulang ke rumah di jam 20 lewat 30 menit Dimana tidak lama kemudian Alung menghubunginya lewat telepon Sambil mengatakan bahwa Wulan ada di ruko Alung bilang Wulan terjatuh dari motor dan terluka parah Di momen itu Iwan berkeyakinan Bahwa putrinya itu masih hidup dan percaya saja ketika Alung bilang Mereka jatuh dari motor karena sebelumnya Iwan sudah tahu Bahwa Alung memang mau menjemput Wulan dari rumah temannya di wilayah Cilebut Iwan menyuruh Alung membawa Wulan ke rumah sakit Yang sebenarnya hanya tinggal menyeberang dari ruko yang dimaksud Namun, setelah itu Alung menghilang tidak ada kabarnya lagi Iwan yang khawatir dengan kondisi putrinya Segera kembali ke ruko yang berlokasi di Jalan Semeru, Kota Bogor Yang berseberangan langsung dengan rumah sakit Merzuki Mahdi Dan hanya berjarak beberapa ratus meter dari RSUD Bogor Tempat dimana Wulan berada Ketika Iwan masuk, bagian dalam ruko itu kondisinya gelap gulita Sehingga Iwan harus menyalakan lampu dari ponselnya Beberapa waktu kemudian setelah Iwan naik ke lantai dua Ketika lampu flash dari hapenya menyorot meja yang ada di dalam ruko Pemandangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan Iwan terlihat jelas oleh matanya Tempat di jam 10 malam lewat 9 menit Ulan berhasil dia temukan Tapi naasnya sudah dengan kondisi tidak bernyawa Jasadnya membiru tragis dengan luka-luka di sekitar wajahnya Yaitu hidung dan pipi Tidak pernah ada firasat yang dirasakan Iwan Bahwa Alung akan setega itu kepada putrinya Sebab di siang hari saat mereka menjaga area parkir depan ruko Alung masih bersikap biasa Mereka masih mengobrol dan bercanda seperti hari-hari sebelumnya Setelah adanya laporan penemuan mayat Polisi tiba di lokasi kejadian dan menerima keterangan dari berbagai pihak Kecurigaan mengarah langsung ke Alung Sebagai orang terakhir yang diketahui bersama dengan Ulan Tidak perlu waktu lama Kepolisian Bogor Kota Segera menangkap Alung di tanggal 3 Desember 2023 Dan menetapkannya sebagai tersangka utama Yang bertanggung jawab atas kematian Ulan Menurut keterangan polisi Alung yang berprofesi sebagai juru parkir di ruko tempat jasad Ulan ditemukan Sebenarnya baru beberapa hari keluar dari penjara Karena kasus pengeroyokan dan penganeian yang korbannya tidak lain adalah Mantan pacar Ulan Kasus pengeroyokan ini dipicu karena Alung memperebutkan Ulan dengan mantan pacarnya Akibat dari pengeroyokan mantan pacar Ulan mengalami cedera serius dan babak belur Dia akhirnya melakukan visum dan melaporkan pengeroyokan ini ke polisi Sehingga Alung akhirnya ditahan di Polsek, Bogor Barat Dari keterangan kakak mantan pacar Ulan di media sosial X Dengan username Jujun Junior Tersangka Alung harusnya ditahan sampai 2 bulan penjara Karena terjerat pasal penganeian dengan tuntutan ganti rugi biaya pengobatan Namun Alung akhirnya hanya ditahan 28 hari saja Setelah kasus pengeroyokan itu berakhir damai Dengan keluarganya memberi uang ganti rugi kepada mantan pacar Ulan Sehingga laporan kasus penganeian itu dicabut Ada kecurigaan bahwa pertengkaran antara Ulan dan Alung sebelumnya Dilandasi oleh masalah pengeroyokan ini Alung dan Ulan sudah menjalin hubungan selama 11 bulan Dan menurut kesaksian orang-orang terdekat korban Termasuk ibu Ulan Alung sudah sering beraku kasar kepada Ulan secara fisik maupun verbal Pasti akan muncul pertanyaan di benak banyak orang tentang Kenapa orang tua Ulan tidak melarang hubungan mereka atau mengapa Ulan tidak menyudahi hubungannya dengan Alung Ini biasanya karena memang sulit bagi korban terlepas dari pelaku seperti Alung Sebab mungkin Alung melakukan manipulasi emosional untuk mengontrol korban Ditambah memang ada kesaksian dari beberapa teman Bahwa Alung pernah mengancam Ulan dengan kekerasan fisik Sehingga Ulan kemungkinan takut dengan konsekuensi yang akan didapatkannya jika mencoba meninggalkan Alung Namun meski Alung sering bersikap kasar pada Ulan Tapi ketika Alung dipenjara karena kasus pengeroyokan yang dilakukannya terhadap mantan pacar Ulan Ternyata ayah Ulan dan Ulan sendiri tetap memperlakukan Alung dengan baik Seperti menjenguknya selama di penjara Membawakannya makanan dan memberikannya kebutuhan yang diperlukan di penjara Sayang sekali Alung malah membalas keji kebaikan Ulan dan ayahnya Dengan menghilangkan nyawa Ulan Ketika digiring oleh polisi Alung yang berperawakan tubuh agak kurus dan memiliki tato yang memenuhi bagian lengan Dan kakinya kelihatan menunduk dengan kedua tangan yang diborgol Sementara jasad Ulan yang sempat diotopsi di rumah sakit keramat jati Kemudian dimakamkan di hari Minggu pada tanggal 3 Desember 2023 Di hari yang sama dengan tertangkapnya Alung Namun keluarga Ulan menyayangkan Karena keluarga Alung tidak ada yang beritikat baik untuk datang ke pemakaman Ulan Selama menjalani proses hukum di kepolisian Alung telah dimintai keterangan dan akhirnya mengakui bahwa kematian Ulan bukan karena kecelakaan Tapi karena pembunuhan yang tidak disengaja Jadi di malam itu setelah dari coffee shop di jalan melebar Ternyata Alung tidak mengantar Ulan pulang Tapi mengajaknya ke sebuah hotel di jalan Soleh Iskandar, kota Bogor Keduanya menginap Namun kata Alung di jam 1 dini hari Alung ingin memutuskan hubungan dengan Ulan yang ditolak oleh Ulan Sehingga mereka bertengkar hebat Ulan juga katanya berteriak sehingga Alung refleks membekap mulut Ulan Dan menggigit hidungnya Ulan yang melawan sempat tercakar Yang menjelaskan mengapa di wajah Ulan ada bekas cakaran juga Setelah diselidiki lebih lanjut Alung akhirnya pun mengaku Bahwa selain membekap mulut Ulan sehingga menutupi hidung dan mulut Dia juga sempat menekan leher dan dada Ulan Sehingga dalam waktu 5 menit kemudian Ulan tidak sadarkan diri Alung yang tidak merasakan ada perlawanan lagi kemudian berpikir Ulan hanya pingsan Jadi dia memilih untuk tidur di samping tubuh Ulan Yang lemas sampai jam 4 pagi Saat subuh Alung berusaha membangunkan Ulan Tapi dia kaget serta panik Karena Ulan sudah tidak merespon Alung segera menelpon temannya dan mengarang cerita Bahwa Ulan mengalami kecelakaan motor Ketika teman Alung tiba di hotel tersebut Dia meminta pada Alung Agar Ulan segera dibawa ke rumah sakit Tapi Alung menyatakan bahwa dia Ingin membawa Ulan pulang ke rumah orang tuanya lebih dulu Teman Alung ketika ditanyai Ternyata mengaku bahwa dia merasa ada yang tidak beres Karena tubuh Ulan ketika disentuh Sudah sangat dingin Entah karena AC di kamar Atau karena memang sudah tidak bernyawa Namun dia tetap membantu Alung Karena awalnya Alung bilang ingin membawa Ulan pulang ke rumah Alung sempat memakaikan jaket ke tubuh Ulan Kemudian mereka sempat menutupi tubuh Ulan Dengan spray kamar hotel Ketika ingin keluar dari hotel Sebenarnya Petugas hotel sempat menanya Alung dan temannya Tapi Alung beralasan bahwa Ulan tidak sadarkan diri Karena mabuk Alung dan temannya kemudian menempatkan tubuh Ulan Di tengah sepeda motor Mereka buncing tiga Ke arah rumah Ulan Di daerah Cibalagung Anehnya begitu tiba di depan gang rumah ayah Ulan Tiba-tiba saja Alung ketakutan dan memutar arah Membawa Ulan ke ruko tempat Alung biasa bekerja sebagai juru parkir Jasa tulang dibawa naik ke lantai dua Teman Alung semakin curiga dengan Alung Apalagi saat itu tubuh Ulan semakin dingin dan mulai kaku Tapi karena masih percaya dengan Alung Dia langsung pergi setelah membantunya Dan sempat meminta supaya Alung menghubungi orang tua Ulan Namun Alung tidak melakukan apa yang diminta oleh temannya itu Dia malah meninggalkan jasa tulang begitu saja di atas meja di dalam ruko kosong Tidak ditutupi oleh apapun Setidaknya selama satu hari, satu malam Sementara itu spray dengan bercak darah yang dipakai oleh Alung Untuk membawa Ulan keluar dari kamar hotel Sudah dibuang olehnya di perjalanan dari hotel Di jalan Raya Soleh Skandar menuju jalan Semeru Dengan tujuan melenyapkan barang bukti Tidak ada yang tahu keberadaan Ulan Sampai Alung sendiri yang menelpon ayah Ulan Di tanggal 2 Desember Setelah menyusun skenario dan mengatakan Ulan mengalami kecelakaan motor Ketika ditanyai perihal motif pembunuhan Alung mengaku kesah Karena Ulan menolak untuk menyudai hubungan Dan kekesalannya memuncak setelah Ulan berteriak Namun pengakuan ini sebenarnya sangat bertentangan Dengan keterangan para saksi yang merupakan teman-teman Serta keluarga dekat Ulan yang berkata Bahwa selama ini Ulan yang ingin putus dari Alung Tapi tidak pernah terjadi karena Alung sering mengancamnya Jadi, kalaupun Alung memutuskannya malam itu Ulan rasanya mustahil menolak Karena selama ini memang hal itu yang diinginkan Ulan Sekarang, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka Dan dipindahkan ke Polresta Bogor Kota Alung menghadapi dakwaan pasal 351 dan 338 KUHP Tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa Dengan ancaman hukuman penjara sampai 15 tahun Polisi masih terus menyelidiki kasus ini Karena dikhawatirkan ada pengakuan Alung yang tidak sesuai Tidak hanya itu Kepolisian juga masih berupaya mencari barang bukti berupa spray yang dibuang oleh Alung Karena katanya spray itu dibuang di tempat sampah dalam perjalanan Tapi pencariannya hingga kini masih nihil Sejauh ini barang bukti yang dimiliki kepolisian berupa baju korban dan pelaku Handphone, satu unit sepeda motor Dan rekaman CCTV saat Alung masuk bersama Ulan ke hotel Dengan kondisi sehat lalu rekaman saat Alung Dan temannya membawa Ulan keluar dengan kondisi yang lemas Kasus dari Ulan Meski Alung sudah tertangkap Tapi saat ini kasus ini masih harus jadi sorotan dari berbagai pihak Bahkan oleh masyarakat umum Selain upaya Alung dihukum seadil-adilnya Masyarakat juga bisa mengupayakan agar tidak ada lagi Ulan-Ulan lainnya Yang mengalami tragedi serupa Kekerasan fisik dan verbal yang dialami Ulan sebelumnya dari Alung Seharusnya menjadi perhatian serius sejak awal Supaya langkah-langkah perlindungan bisa diambil untuk melindungi Ulan dari Alung Apalagi jika melihat rekam jejak hitam Alung yang bisa dilihat dari kasus pengeroyokannya Menandakan Alung tidak bisa mengontrol emosi dengan baik dan cukup problematik Sistem peradilan juga nampaknya mesti berbenah Supaya tidak meringankan hukuman apalagi membebaskan dengan mudah pelaku kekerasan Ketengah masyarakat lagi Sebab jika diperhatikan Pelaku-pelaku pembunuhan seperti Alung pasti menunjukkan tanda-tanda kekerasan sebelumnya Yang bisa diidentifikasi oleh orang-orang terdekat korban Supaya bisa mencegah tragedi kematian Belakangan kasus-kasus serupa Ulan terus bertambah dan semakin marak terjadi Misalnya saja kasus yang juga belum lama terjadi di Tasik Malaya Dimana korban yang baru berusia 19 tahun Dibunuh pacarnya sendiri karena alasan telat haid 2 hari Atau kasus yang juga tak kalah menghebohkannya Pada Oktober lalu ketika anak anggota DPR bernama Gregorius Ronald Tanur Menganiaya pacarnya sendiri hingga tewas Kekerasan dalam kasus-kasus pembunuhan pasti terlihat sebelumnya Sehingga masyarakat terutama orang terdekat bisa melakukan upaya pencegahan Bersamaan dengan itu sepertinya reformasi sistem hukum pun sangat penting dilakukan Untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan terutama yang memiliki riwayat kekerasan sebelumnya Mendapat hukuman yang sesuai dan tidak dapat menghindar dari pertanggung jawaban Seperti misalnya kasus Alung Sebenarnya setelah pembebasan dari penjara pasca kasus pengeroyokan Polisi perlu memonitor dan memantau Alung untuk mencegah terjadinya kekerasan kembali Pembebasan yang terlalu cepat hingga tidak memberi efek jerah Dan tanpa pengawasan yang memadai dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat Terutama orang yang dekat dengan pelaku Kasus pembunuhan Fitria Wulandari alias Wulan oleh pacarnya Ramad Agil Septiansa alias Alung Adalah gambaran tragis dari kekerasan dalam hubungan yang memunculkan beberapa aspek dan pertimbangan penting Pertama-tama perlu diakui bahwa kasus ini memperlihatkan bagaimana kekerasan fisik Dan psikologis dalam hubungan dapat berakar dari pengalaman masa lalu Seperti kasus pengeroyokan Alung terhadap mantan pacar Wulan Pentingnya penanganan kasus pengeroyokan sebelumnya menjadi sorotan utama Mengingat pelaku hanya ditahan selama 28 hari Setelah kasusnya damai dengan pemberian uang ganti rugi Ini mencerminkan kurangnya keketatan dalam sistem hukum terhadap pelaku kekerasan Yang memiliki riwayat perilaku agresif Lebih lanjut lagi kasus ini juga menyoroti keterlibatan media sosial Dan bukti elektronik dalam penyelidikan kriminal Seperti percakapan di DM Instagram yang menjadi alat penting dalam menyusun kronologi kejadian Siklus kekerasan dan perbaikan janji yang terjadi dalam hubungan ini Menciptakan suatu pola yang sulit untuk korban keluar dari lingkaran beracunnya Isolasi sosial dan kontrol emosional yang dilakukan oleh pelaku Semakin mengikat korban dalam hubungan yang merugikan Selain itu tampaknya ketergantungan emosional Membuat korban sulit mengambil langkah untuk keluar dari hubungan tersebut Kenyataan bahwa korban tetap memperlakukan pelaku dengan baik Bahkan selama masa penahanan menunjukkan tingginya tingkat ketakutan Dan manipulasi yang dihadapi oleh korban Rasa cinta dan harapan terhadap perubahan pelaku juga tampak menjadi faktor Yang menghambat langkah-langkah untuk meninggalkan hubungan Sementara itu dari segi hukum Dakuan terhadap Alung menurut pasal 351 dan 338 KUHP Tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa Memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku Meski saat ini pencarian spray yang dibuang Alung Masih menjadi tantangan dalam pengumpulkan barang bukti Tapi dengan sorotan publik Kebutuhan untuk peningkatan keterlibatan masyarakat Dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib bisa diupayakan Keterkaitan antara kekerasan dalam hubungan percintaan Dengan masalah psikologis dan kesehatan mental juga perlu diperhatikan lebih serius Sistem pendidikan dan sosialisasi yang ada Harus meningkatkan pemahaman masyarakat Tentang tanda-tanda kekerasan Dan memberikan dukungan kepada korban Yang terakhir Perlu ada upaya bersama dari pemerintah Lembaga penegak hukum Dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam hubungan Dan mendukung upaya pencegahan melalui pendidikan dan advokasi Kasus ini menjadi panggilan untuk menggali akar permasalahan Dan mengambil langkah-langkah konkret Guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan Dalam kasus seperti wulan Atau jika menemukan kasus serupa pada orang terdekat Perlu rasanya meningkatkan kepekaan, empati Dan melakukan tindakan yang tepat Supaya kekerasan yang telah terjadi Bisa dihentikan sesegera mungkin Hingga tidak berakhir sampai pada pembunuhan Jika kembali ke hari dimana wulan terakhir kali terlihat oleh teman-temannya Dimana teman-temannya mengakui sempat terjadi cekcok antara wulan dan alung Mereka mungkin bisa saja menawarkan pada wulan untuk mengantar pulang Alih-alih membiarkannya pulang bersama alung Yang memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan Saat ini Jika ingin meningkatkan kesadaran dan kepedulian pada korban-korban kekerasan Masyarakat bisa memulainya dengan sesederhana menjadi pendengar Ya, mendengar dengan empati cerita korban tanpa menghakimi Sambil memberikan dukungan emosional dan menunjukkan kepedulian Ekspresikan dan tunjukkan pada korban kekerasan Bahwa masih banyak orang yang begitu peduli pada kesejahteraan dan keselamatannya Serta akan memberikan dukungan penuh Supaya korban berani keluar dari ketergantungan hubungannya yang menyakitkan Selain itu, jika memposisikan diri sebagai pendengar Maka dalam situasi sesulit dan segenting apapun Upayakan tetap tenang dan sabar Korban mungkin akan mengalami gejolak emosi selama proses lepas dari hubungan yang bermasalah Tapi jika pendengar bisa menghadapi situasi tersebut dengan kondisi yang stabil Dan terus memberikan dukungan tanpa menyalahkan korban atas apa yang terjadi Korban akan merasa benar-benar didukung Perlu diingat bahwa kekerasan dalam hubungan adalah tindakan pelaku Dan korban tidak bersalah atas tindakan tersebut Jika sudah sampai pada tahap di mana korban merasa didukung Doronglah korban untuk mencari bantuan profesional Seperti lembaga bantuan yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan dalam hubungan Psikolog ataupun konselor Selain itu segera diskusikan langkah keamanan bersama korban Dengan membantu mereka merencanakan cara meninggalkan situasi berbahaya atau ancaman Seperti memiliki akses cepat kelayanan perlindungan Namun perlu digarisbawahi Bahwa kita tidak boleh memaksa korban untuk mengambil keputusan yang tidak siap diambilnya Sebagai pendengar dan pendukung Yang bisa dilakukan hanya mendampinginya melewati proses Dan mendukung keputusan baik apapun yang diambilnya Sambil mengingatkan hak-hak yang dimiliki oleh korban Seperti hak hidup tanpa mengalami kekerasan dan ketakutan Kita semua perlu mengingat Bahwa kekerasan dalam hubungan tidak dapat diterima Dan selalu ada dukungan yang akan tersedia untuk para korban Dukungan sosial dari keluarga, teman, bahkan komunitas Dengan pengalaman serupa untuk membantu proses pemulihan Dan jika sebagai orang terdekatnya kita tahu bahwa korban menghadapi situasi yang mengancam nyawa atau keamanan Kita punya kewajiban Untuk melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak berwenang dan lembaga perlindungan setempat Seperti kepolisian, komnas perempuan, atau LBHA-PIK Selain memberikan dukungan dan pemantauan Sebagai orang terdekat Maka harus memeriksa kembali korban secara rutin sepanjang prosesnya Hingga benar-benar pulih dari kondisinya sebagai korban kekerasan Semoga kita semua dihindarkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat Tetap sehat dan merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!